Dan biasanya orang yang tahu kalau si fulan itu mau berangkat haji atau berangkat umroh Tolong doakan saya ya disana Dan sampaikan salam saya kepada Rasul Bagus atau tidak? Bagus Tapi Kadang Orang yang nitip salam itu kebangetan Maksudnya apa kebangetan? Eh salam saya tolong sampaikan kepada Rasul Di hadapan Rasul bilang saya fulan bin fulan Kirim salam dan minta anu 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 Bayangkan yang nitip salam bukan anda saja Sekampung Bayangkan nitip salam mau disebutkan satu persatu Nah ini kadang kita kerepotan yang seperti itu Paling tidak ya bil jumlah Ya bil jumlah Apa jumlahnya itu digabungkan Ya fulan bin fulan ya rasul Jamaah majlis jawabunya khab impelas 바 tread Ya syakur Ya syakur ada yang ingat namanya ya disebutkan yang kalau dia ingat contohnya seperti itu Nah pernah ada satu kejadian seperti itu ada orang nitip salam ke rakusul dan orang yang dititipi nyanyi Mengiakan amanatnya Titip salam Sebutkan namanya Di hadapan Rasul Dan yang ketiga Sampaikan kepada Rasul Bahwa Aku pengen Di dunia Diselamatkan Dan di akhirat Mendapatkan syafaat darimu Berangkat Zaman dulu belum ada pesawat Belum ada kapal Masih pakainya rombongan gafilah Itu pakai ontak Sampai selesai Masuk ke Kota Medina Di jalanan Nabi SAW Selesai Berapa hari tinggal di Kota Medina Rombongan Mau berangkat ke Mekah Salamnya belum disampaikan Kelupaan dia Begitu di tengah perjalanan Dari Medina ke Mekah Sudah masuk Gadar Marhala Gadar Marhala itu mungkin Sekitar 40 kiluan Sudah keluar dari Kota Medina Ingat 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 Bahwa salam Fulan bin Fulan Itu belum disampaikan kepada Rasul Gimana Karena dia Orang yang memegang amanah Yang menepati janji Dia laksanakan Caranya gimana Penuh dengan rintangan Ngomong sama grupnya Ketua grupnya Pak Saya Ada yang Ketinggalan Ada satu Hajat Yang muhim Yang ketinggalan Di Kota Medina Jadi saya harus balik Ke Kota Medina Kata ketua grup Gimana mungkin Kita mau balik Sedangkan kita sudah Jauh keluar dari Kota Medina Kalau iya mau Kau balik sendiri saja Ke Kota Medina Kita akan meneruskan Perjalanan Ke Mekah Kata orang ini Ya baik Saya akan lakukan itu Akhirnya dia turun Balik ke Medina Sendiri Rombongannya Meneruskan perjalanan Ke Mekah Hanya untuk apa Menyampaikan Amanat Tidak Menggampangkan Amanat Berangkat Dengan susah payah Zaman dulu Belum ada kendaraan Bis Mobil Dan lain sebagainya Jalan kaki Yang mana perjalanan Kalau sudah keluar Kota Medina Sudah berkilo-kilometer Itu Mungkin banyak saja Bisa saja terjadi Apa saja Entah itu ada binatang buas Ya Apalagi di gurun Itu biasanya Kalau sudah Menjelang maghrib Maghrib Sampai ke subuh itu Anjing Serigala Padang pasir itu pada turun Yang mereka tinggalnya di atas gunung Turun Cari makam Itu biasanya seperti ini Belum lagi Ular Dan lain sebagainya Belum lagi ada Perampok Jadi banyak tantangan Tapi dia jalani Sampai Masuk Kota Medina Dia sampaikan Sesuai amanat Orang tersebut Makanya Jangan Sembarang Menerima Amanat Kalau Sanggup Untuk menerima Amanat Sanggup untuk Dijalani Jalankan Sesuai amanat Tapi kalau tidak Sanggup Bilang tidak Sanggup Sampai di Madinah Di hadapan Hujruh Asyarifah Sallallahu Alayhi wasallam Beliau Sampaikan salamnya Ya Rasul Fulan Bin Fulan Kirim salam Dan Fulan Bin Fulan Minta doa Darimu Ini 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 Selesai Habis itu apa Keluar Melanjutkan Mau pergi ke Mekah Gimana Cari-cari tahu Ada rombongan Enggak Yang ke Mekah Tanya sini Tanya sini Tanya orang Akhirnya Dijawab Ada Rombongan Yang akan berangkat Nanti ke kota Mekah Mungkin Dua hari lagi Kurang lebih Akan berangkat Baik Tapi kan Barang-barangnya Dia sudah Sama Rombongan tersebut Akhirnya Dia terhidur Di malam itu Ra'an Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Filmana Mimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Ditanya Oleh Nabi Masmuka Manismuka Siapa Namamu Dia jawab Abu'l-khir Atau Abu'l-khir Namanya Rasul diganti Sama Nabi La'l-lastah Ab'l-khir Walakin Ab'l-wafa Kau Bukan namanya Namamu bukan Abu'l-khir Tapi Ab'l-wafa Yaitu Bapak Orang yang Menunaikan Janji Menempati Janji Menyampaikan Amanah Langsung Dijawab Oleh Nabi Salam Teman Itu Salam Temanmu Itu Sampai Kepada diriku Dan Permintaannya Dia Aku Terima Lihat Bahwa Para Nabi Dan Rasul Tidak Ada Yang Mati Ya Meskipun Doher Logikanya Mati Tapi Mereka Tidak Mati Hanya Pindah Alam Min Alam Al-Fana Hila Alam Al-Baqa Dari Alam Dunya Ke Alam Akhirat Hum Ahya Fi Kubur Him Mereka Hidup Di Dalam Kuburannya Para Nabi Dan Para Rasul Mereka Hidup Di Kuburannya Bahkan Al-Uli Salihin Juga Sama Mereka Hidup Di Dalam Kuburannya Hanya Orang-orang Yang Akalnya Pendek Alias Cindek Itu Yang Tidak Menerima Tidak Masuk Kedalam Logikanya Orang Tersebut Lalu Nabi 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 bertanya Kau Kenapa Iya Ya Rasul Aku Ini Meninggalkan Rombonganku Rombonganku Tadi Sudah Di Pertengah Jalan Aku Meninggalkan Mereka Karena Untuk Menyampaikan Amanat Ini Lalu Mereka Sudah Berangkat Mereka Mereka Akhirnya Mereka Jangan khawatir Jangan takut Akhirnya Sama Nabi Apa Cuma Hanya Didorong Didorong Sedikit Sama Nabi Dia Bangun Tidur Sudah Berada Di Depan Ka'bah Bangun Tidur Sudah Berada Di Depan Ka'bah Tanpa Susah Payah Tanpa Cape Dan Dan Rombongan Itu Masih Dalam Perjalanan Yang Mana Mekah Madinah Kurang Lebih Lapan Hari Pak Ke Unta Akhirnya Setelah Sekian Hari Rombongan Datang Dia Yang Menyambun Kafilahnya Dia Dari Apa Dari Berkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Juga Karena Dia Akibatnya Dia Mendapatkan Berkah Dari Nabi Muhammad Sebabnya Karena Dia Menepati Janji Menepati Janji Menjalankan Amanah Sehingga Mendapatkan Kemerkahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Sedikit Dari Kisah Orang-orang Saleh Yang Menjalani Kesalahannya Di Kehidupan Yang Fana Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Buat kita Semua Amin Ya Rabbal Al-Alimi Al-Alimi Al-Alimi